Beberapa hari kemudian, Siaping akhirnya menstabilkan basis budidayanya di alam tengah kuno awal. Domain ruang waktu di tubuhnya juga telah sepenuhnya stabil. Dia juga telah memperoleh kendali awal atas kekuatan sihir dan kekuatan jiwanya yang telah meroket. Dia sekarang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi setelah menguasai domain ruang waktu, dia bisa mengontrol aliran waktu di sekitarnya. Ini tidak sesederhana meningkatkan sedikit kekuatan tempurnya. Astaga! Pada saat ini, sosoknya bersinar dan dia berjalan keluar dari dunia kitab suci gunung dan laut. Bagaimanapun, alam cahaya abadi adalah dunia peninggalan dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa terus tinggal di tempat ini. Dia harus terus mencari harta karun. Jika tidak, harta karun di alam cahaya abadi mungkin akan direbut oleh orang lain. Bagaimana dia bisa punya kesempatan? Hah! Begitu dia muncul, hati Siaping bergetar. Perasaan ilahinya menyebar 10.000 tahun cahaya dan merasakan situasi di kehampaan ini. Dia segera merasakan bahwa ada pertempuran sengit yang terjadi ribuan tahun cahaya jauhnya. Inilah manfaat memiliki perasaan ilahi yang kuat. Biasanya, dia bisa mengamati dan merasakan musuhnya dari jarak ribuan tahun cahaya. Namun, jangkauan indera ketuhanan musuh paling banyak hanya beberapa ratus tahun cahaya jauhnya. Sungguh menakjubkan jika mereka bisa mencapai jarak seribu tahun cahaya. Bagaimana mereka bisa mendeteksinya? Oleh karena itu, jika dia mau, dia bisa segera menyerang musuhnya yang berjarak ribuan tahun cahaya. Musuh-musuhnya bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi sebelum mereka mati secara diam-diam. Karena itu, semakin tinggi basis budidaya seseorang, semakin besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Juga lebih sulit untuk menantang seseorang dengan basis budidaya yang lebih tinggi. Hal itu hampir menjadi mustahil. Ribuan tahun cahaya jauhnya, ada lusinan orang suci abad pertengahan kuno yang bertarung dengan sengit. Mereka berasal dari klan Kilin, klan Naga, klan Phoenix, klan Pixiu, dan klan binatang suci lainnya. Mereka semua telah mencapai puncak alam tengah kuno dan memiliki kendali sempurna atas domain ruang waktu. Setiap kali mereka bentrok, kekuatan ruang waktu sepertinya bertabrakan dengan hebat, menyebabkan kekosongan di segala arah meledak. Banyak turbulensi hampa tercipta dan retakan ruang waktu terbentuk di mana-mana. Penggarap di bawah level orang suci abad pertengahan kuno tidak bisa mendekati pemandangan seperti itu sama sekali. Jika mereka berani mendekat, mereka akan mati. Jika orang suci abadi mendekat, dia mungkin akan terkoyak oleh celah ruang waktu dan mati tanpa mayat utuh. Bahkan tubuh abadi tidak dapat menahan turbulensi ruang waktu. Oh, sebenarnya apa yang mereka perjuangkan? Siaping mengangkat alisnya, dia bisa merasakan bahwa alasan mengapa para sage ini terlibat dalam pertempuran sengit adalah karena salah satu sage dari Ras Phoenix telah memperoleh harta karun yang membuat para sage lainnya ngiler. Serahkan segera, Feng Shishan. Kamu tidak pantas mendapatkan ramuan surong ini. Seorang sein kuno dari Ras Pixiu meneriaki salah satu sein kuno dari Ras Phoenix. Omong kosong, aku mendapat rumput surong ini dari planet tertentu. Siapa cepat dia dapat? Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kamu sedang bermimpi. Orang suci kuno dari klan Phoenix, Feng Shishan, mencibir dan tetap bergeming. Feng Shishan, kamulah yang bermimpi. Apa yang kamu maksud dengan yang pertama datang, yang pertama dilayani? Alam semesta selalu menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu tidak bisa menyimpan harta itu, maka berikanlah untuk kita. Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi jangan mempermalukan diri Anda di depan kami. Serahkan segera, atau kamu akan mati. Omong kosong, kamu ingin merebut ramuan surong di depanku dengan kekuatanmu. Tunggu sampai kamu memiliki kekuatan untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Ras Phoenix kita tidak bisa dianggap enteng. Ramuan surong ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Ras Phoenix kita. Memperoleh. Kelompok sage berteriak dengan marah dan saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. Jelas sekali, ramuan surong ini terlalu berharga. Bahkan jika mereka semua adalah sage dari abad pertengahan dan memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak mungkin mereka akan mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Ramuan surong. Mendengar ini, Siaping mengedipkan matanya. Dia segera bertanya kepada sapi hijau yang berpengetahuan luas, jenis harta karun apa yang menyebabkan begitu banyak orang bijak memperjuangkannya dengan segala cara. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Itu pasti merupakan harta karun yang luar biasa yang melampaui imajinasi. Tidak mungkin, itu ramuan surong yang legendaris. Apakah kamu bercanda? Bukankah ini hanya legenda? Bagaimana mungkin ada ramuan suci di alam semesta? Sapi hijau berteriak tak percaya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Oh, lalu benda apa ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuhan, jika itu benar, maka itu adalah harta karun yang luar biasa. Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, dikatakan bahwa pernah ada dewa di alam semesta bernama Zurong. Dia dikatakan sebagai salah satu dewa elemen api terkuat. Dimanapun dia muncul, akan ada lautan api yang memenuhi langit. Membakar semuanya menjadi abu. Ramuan Zurong disiram dengan darah dewa Zurong ini. Itu adalah ramuan suci langit dan bumi yang tumbuh darinya. Itu mengandung energi asal api dalam jumlah yang luar biasa. Beberapa orang pernah berkata bahwa mungkin ramuan Zurong ini bukan sekedar ramuan suci sederhana. Ini mungkin agak mirip dengan ramuan ilahi. Tidak heran jika para sage dari Ras Phoenix menjadi gila setelah memetik ramuan suci ini. Jelas sekali, manfaat ramuan Zurong ini bagi Ras Phoenix terlalu besar. Setelah mengkonsumsinya, itu akan memurnikan garis darah Phoenix dalam tubuh seseorang dan meningkatkan energi asal api. Sejujurnya, ramuan suci ini tidak hanya memiliki pengaruh yang besar pada para sage abad pertengahan, bahkan para sage dari era kuno pun tidak akan melewatkan ramuan suci ini. Sapi hijau berkata bahwa ramuan Zurong sangat berharga dan langka di alam semesta. Dibandingkan dengan ramuan suci seperti bunga pencerahan dan ramuan ilahi naga darah merah, itu bahkan lebih baik. Pada titik ini, sapi hijau menjadi semakin bersemangat, hampir tidak mampu menekannya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan melihat ramuan suci legendaris suatu hari nanti. Bahkan Tuan Lamanya, orang suci sungai gunung, hanya pernah mendengar nama ramuan suci ini. Dia hanya mengetahuinya dari buku kuno, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar muncul di hadapannya, hidup. Pertemuan yang sungguh beruntung. Ada hal seperti itu. Sepertinya itu memang harta karun yang luar biasa. Siaping menyentuh dagunya, sangat bersemangat. Karena ini adalah ramuan suci api, maka itu pasti akan memiliki manfaat yang besar dan tak terukur bagi garis darah neraka gagak emasnya. Dia langsung tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menemukan ramuan suci yang begitu berharga begitu dia muncul. Keberuntungannya sangat bagus. Guru, kita harus bertindak cepat dan mengambil ramuan surung ini. Jika kita terus menundanya, mungkin akan ada sage kuno atau bahkan sage abadi yang memperjuangkannya. Sapi hijau khawatir akan semakin banyak pesaing. Ini baru permulaan, hanya hidangan pembuka. Oke. Sosok siaping melintas dan melakukan perjalanan ribuan tahun cahaya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia segera sampai di dekat medan perang. 2502. Pada saat ini, pertempuran antara puluhan orang suci menjadi semakin intens. Seolah-olah mereka bertarung sekuat tenaga. Mereka memberikan segalanya, menyebabkan alam semesta runtuh dan tanah retak. Retakan ruang waktu muncul di mana-mana. Untungnya, ini adalah alam cahaya abadi, yang dulunya merupakan tempat tinggal para dewa. Itu sangat kokoh. Bahkan jika para orang suci bertarung, mereka tidak akan mampu merusak sebagian besar alam cahaya abadi. Jika mereka berada di dunia luar, Grito Sun World mungkin akan dihancurkan oleh para saint ini. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di langit di atas para orang suci ini. Itu adalah Xia Ping. Siapa ini? Banyak orang suci di abad pertengahan terkejut. Jantung mereka berdebar ketakutan karena kemunculan Xia Ping benar-benar tanpa suara dan tidak menimbulkan fluktuasi ruang waktu. Selain itu, indera ketuhanan mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan Xia Ping sama sekali. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Untuk sesaat, mereka begitu ketakutan hingga berhenti berkelahi. Kemampuan ilahi garis darah, cakar gagak emas infernal. Dalam sekejap, Xia Ping tidak berniat berbicara dengan para orang suci ini. Dia segera menyerang dan menyerang mereka dengan cakarnya. Ledakan. Setelah maju ke alam tengah kuno dan memahami hukum waktu, kekuatan Xia Ping begitu kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dengan cakarnya, aliran waktu dalam radius 10 ribu tahun cahaya melambat. Ruang waktu terdistorsi. Samar-samar, cakar emas gelap muncul di kedalaman kehampaan. Itu sangat besar sehingga tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Di permukaan cakar emas gelap, tanda emas gelap pekat muncul. Seluruh cakar tampaknya terkondensasi dari sumber energi api yang kaya, memancarkan aura destruktif yang tak tertandingi. Seolah-olah seluruh ruang waktu berhenti ketika cakar ini muncul. Gambar ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah sebuah sejarah epik disajikan, penuh dengan perubahan dan kekunoan. Bagaimana ini mungkin? Dari mana asal orang ini? Apa yang sedang terjadi? Para orang suci ini ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah merasakan kekuatan ruang waktu yang begitu kejam sebelumnya. Seolah-olah cakar ini menyerang mereka, dan semua aura mereka terkunci. Tidak hanya aura mereka yang dikunci, tetapi ruang dan waktu juga telah dibekukan. Mereka seperti serangga di bawah cakar raksasa ini, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Meskipun mereka mencoba menggunakan domain ruang waktu untuk melepaskan diri dari hukum waktu, itu sia-sia. Kekuatan mereka lemah seperti bayi, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Dong, hanya dengan satu serangan, tubuh para orang suci ini hancur berkeping-keping. Seolah-olah mereka telah dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan ruang waktu yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun. Aku terlalu kuat sekarang. Siaping bisa merasakan kekuatan tirani memancar keluar dari dalam tubuhnya. Ia menemukan bahwa setiap gerakannya dapat mempengaruhi aliran ruang dan waktu. Saat cakar itu ditebas, kekuatan ruang dan waktu berputar satu sama lain, saling mencabik-cabik. Orang bijak abadi yang biasa kemungkinan besar akan terbunuh seketika oleh cakar ini, jiwa mereka hancur. Hem, dia tidak mati. Siaping mengangkat alisnya, dia menyadari bahwa para orang suci dari abad pertengahan yang terkena cakarnya masih belum mati. Namun, mereka tetaplah orang suci di puncak alam abad pertengahan yang telah memahami domain ruang waktu. Vitalitas mereka sangat kuat, dan mereka tidak mudah dibunuh. Meski begitu, mereka yang terkena cakarnya masih terluka parah. Beberapa orang suci dari abad pertengahan yang memiliki tubuh rapuh bahkan jatuh ke dalam keadaan hampir mati, nafas mereka tergantung pada seutas benang. Kamu, naga jenis apa kamu? Para orang suci dari alam abad pertengahan yang terbunuh oleh cakarnya terkejut. Mereka tidak menyangka akan terbunuh seperti bayi hanya dengan satu serangan. Pihak lain hanyalah seorang saint dari klan naga di dunia awal abad pertengahan, namun ia mampu melepaskan kekuatan ruang dan waktu yang begitu menakutkan. Itu di luar imajinasi mereka. Kamu bisa memanggilku Wu-Wudi. Dengan suara keras, Xiaoping mengulurkan tangannya dan menangkap semua orang suci dari era kuno tengah. Bahkan para biksu dari Ras Phoenix pun jatuh ke tangannya. Para orang suci dari abad pertengahan ini bukanlah tandingannya ketika mereka berada di puncaknya, apalagi sekarang mereka telah terluka parah oleh cakarnya. Mereka tidak bisa menolak kekuatannya sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, para orang suci yang terluka parah ini jatuh ke tangannya. Dia melakukan teknik penyegelan enam dao untuk menyegel kekuatan di tubuh mereka dan langsung memenjarakan mereka di dunia klasik pegunungan dan lautan. Rumput zurong secara alami jatuh ke tangannya. Rumput zurong. Ini adalah rumput zurong yang legendaris. Sungguh sulit dipercaya. Banteng hijau di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Xiaoping juga memusatkan pandangannya pada rumput zurong di tangannya. Di permukaan tampak seperti rumput setinggi 30 cm, namun seluruh tubuhnya terbuat dari lahar merah. Itu mengeluarkan panas terik yang setidaknya mencapai 100 juta derajat Celsius. Bentuk kehidupan biasa akan langsung terbakar sampai mati oleh rumput zurong jika mereka mendekat. Samar-samar, rumput zurong memancarkan keilahian yang tinggi dan perkasa. Sepertinya keilahian inilah yang menjadi alasan mengapa obat ini lebih unggul dari obat sage lainnya. Bahkan orang yang paling tidak berpengalaman pun dapat merasakan kayanya energi sumber api yang terkandung dalam rumput zurong ketika mereka melihatnya. Itu lebih kuat dari semua obat fire sage yang pernah dilihat Xiaoping sebelumnya. Ini sulit dipercaya. Melihat ramuan zurong di tangannya, Xiaoping bisa merasakan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya mendidih. Seolah-olah setiap sel gagak emas neraka di tubuhnya melonjak dengan keinginan untuk melahapnya, seolah ingin segera mengambil semua energi dalam ramuan suci ini untuk dirinya sendiri. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia hampir tidak bisa menahan emosi ini. Ini hanyalah naluri paling murni dari gagak emas neraka. Bisa dibayangkan betapa Xiaoping sangat menginginkan rumput zurong. Hmm. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang kuat datang dari dalam tubuh Xiaoping, serta peringatan naluriah dari dalam garis keturunannya. Bocah, serahkan rumput zurong di tanganmu. Dalam sekejap, sebuah tangan gelap besar menamparkan dari jarak ribuan tahun cahaya. Tampaknya membekukan ruang waktu dalam ribuan tahun cahaya, menghasilkan kekuatan ruang waktu yang menakutkan yang menekan segalanya. Sebuah kekuatan besar yang mengguncang ruang waktu lahir pada saat ini, menghancurkan segalanya. Sepertinya bahkan para orang suci di abad pertengahan akan dengan mudah ditampar sampai mati oleh telapak tangan ini, karena tidak mampu menahannya. Oh tidak, itu adalah orang suci kuno. Ekspresi banteng hijau itu berubah menjadi serius. Guru sebelumnya, orang suci sungai gunung, adalah seorang suci kuno. Dia adalah eksistensi kuat yang melampaui para orang suci abad pertengahan. Dia telah memahami hukum penciptaan. Dia hampir seperti dewa, pembangkit tenaga listrik yang jauh melampaui imajinasi para orang suci abad pertengahan. Meskipun Siaping telah maju ke tahap usia pertengahan awal, dia masih merasakan bahaya besar ketika menghadapi serangan orang suci kuno. Seolah-olah dia mendapat firasat kematian kapan saja. 2503 Sayap Neraka Gagak Emas Tiba-tiba, sepasang sayap emas gelap muncul di tubuh Siaping dan melilit seluruh tubuhnya. Ini adalah sayap gagak emas neraka dan mengandung kekuatan ruang waktu yang kuat. Suara mendesing. Dalam sekejap, kekuatan ruang waktu di tubuhnya mendistorsi ruang waktu dan dia memasuki dunia berbeda. Tidak ada kekuatan yang bisa mengunci tubuhnya. Seolah-olah dia telah mencapai alam kekebalan. Bahkan tangan gelap itu tidak bisa menangkapnya. Ledakan Dalam sekejap mata, tangan gelap itu hancur dan langsung menghancurkan ruang waktu dalam jarak ratusan tahun cahaya. Ledakan terjadi di mana-mana dan semuanya hancur. Hah! Saat itu, sesosok tubuh besar keluar dari kehampaan. Bentuknya seperti singa dan ada kabut putih di sekelilingnya. Sepertinya ia sedang menaiki awan. Tau Wu Siaping langsung mengenalinya. Itu adalah binatang suci Tau Wu yang terkenal. Ia telah mencapai alam kuno abadi dan merupakan eksistensi kuat yang telah memahami hukum penciptaan. Berat! Kamu benar-benar berhasil menghindari telapak tanganku. Kamu cukup mampu. Tau Wu kuno berkata, Bagaimana kalau begini? Serahkan rumput zurong dan aku akan mengizinkanmu berlari selama tiga detik. Jika kamu bisa melarikan diri dalam tiga detik, kamu bisa hidup. Kalau tidak, kamu akan mati. Itu hanya memberi Siaping tiga detik untuk melarikan diri. Itu adalah belas kasihan terbesarnya. Ia harus mendapatkan rumput zurong karena Tau Wu adalah makhluk dengan atribut api, mirip dengan burung phoenix. Oleh karena itu, rumput zurong sangat bermanfaat bagi ras Tau Wu. Jika Tau Wu kuno abadi bisa mendapatkan rumput zurong, Ia mungkin bisa maju ke alam kuno abadi dengan sangat cepat. Bahkan mungkin bisa maju ke alam tak terkalahkan. Ia pasti tidak akan menyerah pada pertemuan yang tidak disengaja itu. Melarikan diri selama tiga detik. Mendengar ini, Siaping langsung tertawa. Tidak perlu. Kami masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Apa kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Arogan. Tau Wu kuno berteriak, anak nakal yang baru saja memasuki alam kuno abadi berani menyombongkan diri di hadapanku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Jika kamu belum maju ke alam kuno abadi, kamu tidak akan tahu betapa menakutkannya alam kuno abadi orang suci adalah. Setelah naik level ke kondisi kuno abadi dan memahami hukum penciptaan, tubuh saya akan dipenuhi dengan aura penciptaan setiap saat. Hanya dengan pukulan biasa, saya akan mampu mengubah substansi segala sesuatu di dunia. Saya bahkan dapat mengubah struktur tubuh Anda, kekuatan sihir Anda, jiwa Anda, dan bahkan hukum ruang dan waktu di tubuh Anda menyebabkan domain ruang dan waktu Anda runtuh sepenuhnya. Faktanya, setelah saya sepenuhnya mengubah hukum ruang waktu Anda dan menghancurkannya, saya bahkan dapat mengubah Anda menjadi makhluk apapun sesuka hati. Tidak masalah meskipun aku mengubahmu menjadi seekor anjing. Dasar bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Karena kamu ingin mati, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Boom gelombang-gelombang. Begitu selesai berbicara, ia segera menyerang, melayangkan pukulan ke arah siaping. Pukulan ini melampaui segalanya. Itu mengabaikan jarak antara waktu dan ruang. Ini adalah pukulan milik alam penciptaan. Tinju itu dikelilingi oleh ki alam penciptaan. Siaping dapat merasakan bahwa jika dia terkena pukulan ini, semua zat di tubuhnya akan berubah. Misalnya air bisa berubah menjadi tanah, tanah menjadi api, api menjadi emas, emas menjadi air, dan sebagainya. Di hadapan ki alam penciptaan, substansi apapun di dunia dapat diubah sesuka hati. Jika itu adalah harta karun biasa yang bertemu dengan ki alam penciptaan, harta itu hanya akan tersapu dan terkorosi kebagian dalam harta karun, menyebabkan harta karun itu berubah menjadi tumpukan besi tua. Itu tidak akan ada gunanya di hadapan orang suci kuno. Tidak hanya harta karun yang akan berubah, tetapi bahkan makhluk hidup pun akan berubah. Mereka akan mampu berubah menjadi semua jenis makhluk hidup. Manusia juga bisa berubah menjadi babi, anjing, sapi, dan domba. Ini adalah kekuatan mengerikan dari orang suci kuno yang telah memahami hukum penciptaan. Ki alam penciptaan ini dapat dikatakan sebagai saat abadi. Itu adalah kekuatan penciptaan yang lahir setelah hukum ruang dan waktu diaktifkan secara ekstrim. Luar biasa! Apakah ini kekuatan orang suci kuno? Mata Siaping berbinar. Saat ini, dia benar-benar bisa merasakan betapa kuatnya orang suci kuno itu. Ini adalah orang suci yang 10 kali lebih kuat dari orang suci kuno. Dengan ki alam penciptaan dan penggunaan hukum penciptaan, bahkan domain ruang dan waktu tidak akan mampu memblokirnya. Jika ki alam penciptaan menyerang tubuhnya, semua hukum ruang dan waktu di tubuhnya akan diubah dan dihancurkan. Dia tidak akan cocok untuk itu. Namun, bukan karena dia tidak bisa memblokir ki alam penciptaan. Ledakan. Dalam sekejap, dia mengeluarkan harta karun, kitab karma, dan mengeluarkan kekuatan magis tertinggi, penghalang karma. Segera, dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, dia dikelilingi oleh karma barier transparan. Ini adalah kekuatan magis pertahanan yang jauh melampaui penghalang dunia. Samar-samar, dinding transparan itu berisi hukum karma yang saling terkait satu sama lain. Isinya kekuatan enam jalan, reinkarnasi, dan hukum lain yang tak terbayangkan. Bang, bang, bang. Bang. Pada saat ini, tinju Suan Nikuno meledak dan menghantam penghalang karma dengan keras. Apa? Segera, murid Suan Nikuno menyusut. Ia merasakan bahwa pukulannya yang tak terkalahkan telah diblokir dengan paksa. Seolah-olah ada penghalang yang tidak bisa dilewati di depannya. Bahkan dengan ki alam penciptaannya, ia tidak dapat merusak penghalang aneh ini. Seolah-olah penghalang ini telah mencapai tingkat yang tidak bisa ditembus. Kekuatan apapun yang bersentuhan dengannya akan menjadi tidak terlihat. Harta karun apa ini? Itu benar-benar dapat memblokir hukum penciptaan saya. Suani primordial terkejut. Ia telah melihat banyak artefak suci sebelumnya. Ia bahkan pernah melihat artefak suci yang tiada taranya sebelumnya. Namun, ia belum pernah melihat harta ajaib yang aneh dan kuat seperti itu. Tampaknya buku aneh ini telah melahirkan kekuatan tingkat lebih tinggi. Tampaknya berisik karma grit dao yang tak terduga dan mencatat hukum informasi yang tak terhitung jumlahnya. Dari situ bisa terasa kekacauan. Itu abadi, kuno, dan tak terduga. Di depan buku ini, ia sekecil semut. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mati. Siaping tidak tertarik untuk berbicara dengan Suan Nikuno. Junior bodoh. Beraninya seorang suci dari abad pertengahan bertindak begitu sombong di depan Suan Nikuno. Harta semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang junior sepertimu. Setelah aku membunuhmu, harta ini akan menjadi milikku. Mata Suan Nikuno dipenuhi dengan keserakahan. Siapa yang idiot di sini? Suan Ni. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin dan dia melayangkan pukulan. Terapi tertinggi, tinju dewa matahari. Pada saat ini, ketika dia telah mencapai level Sein abad pertengahan, tinju dewa matahari juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu telah mengalami transformasi besar. Itu juga mengintegrasikan kekuatan api Infernal Golden Crow, membuat terji ini sangat kuat. Dong. Saat pukulan ini dilempar, Buddha Fairocana seolah-olah telah turun. Itu memancarkan cahaya kemasan yang tak ada habisnya, seolah-olah matahari yang terik telah lahir, membakar selama berabad-abad dan menghancurkan segalanya. Pukulan ini seolah-olah mencakup seluruh alam semesta dan menembus masa lalu dan masa kini. Hukum ruang dan waktu terjalin di dalam kepalan tangan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan meletus dari dalam kepalan tangan. 2504. Apa? Dalam sekejap, rambut Tauhukuno berdiri tegak. Meski sempat meremehkan Xiaoping, ia tetap tidak berani meremehkan pukulan destruktif ini. Sial, dari mana asal anak ini? Kekuatan api mistiknya menghancurkan bumi, dan tampaknya dipenuhi dengan kekuatan untuk membakar kehampaan dan menghancurkan semua materi. Bahkan hukum penciptaanku tidak dapat mengubah atributnya. Tauhukuno terkejut. Sejujurnya, setelah menjadi sage kuno dan menguasai hukum penciptaan, kekuatannya bisa menghancurkan semua sage di bawah abad pertengahan. Orang bijak ini seperti semut. Tidak peduli jenis serangan apa yang dilancarkan musuh, hal itu dapat secara instan mengubah kekuatan sihir, kesadaran ilahi, aturan, dan atribut lainnya, mengubah kekuatan musuh menjadi ketiadaan. Seolah-olah puluhan bom nuklir membombardirnya. Dengan satu pemikiran, hal itu dapat mengubah susunan molekul bom nuklir, menyebabkan bom nuklir menjadi kosong dan bahkan tidak dapat meledak. Namun meski begitu, ki penciptaan tidak maha kuasa. Ada banyak mineral khusus di alam semesta, seperti sound stoney, soul stoney, life stoney, divine stoney, dan lain sebagainya. Substansi-substansi tersebut mengandung pengaturan yang unik dan kekuatan hukum yang bahkan tidak dapat diubah oleh hukum penciptaan. Ada juga beberapa sage tirani dengan kekuatan hukum yang sangat kuat, membentuk domain ruang waktu yang sangat kokoh yang bahkan hukum penciptaan tidak dapat dengan mudah digoyahkan. Api infernal golden crow adalah kekuatan yang unik dan kuat. Saat api menyala, tidak ada yang tidak bisa terbakar. Bahkan ketika kaki penciptaan meresap ke dalam, ia dengan cepat menguap. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Tauwukuno. Hukum penciptaannya tidak dapat mempengaruhi anak ini, dan bahkan tidak dapat mendekatinya. Ini sungguh sulit dipercaya. Dong! Sebelum Suan Nikuno mengetahui apa yang sedang terjadi, pukulannya telah mendarat di tubuhnya. Energi api destruktif yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Seolah-olah matahari telah meledak pada saat ini, melahirkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap, tiba-tiba ia merasakan aura kematian. Jika ia membiarkan kekuatan api menyerang tubuhnya, ia takut jiwanya akan langsung terbakar menjadi abu. Kekuatan magis Tauwu, Mist Void. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, Suani Kuno tiba-tiba menunjukkan sihir bawaan klan Suani. Tubuhnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi awan kabut putih. Ia tidak berbentuk dan tidak berbentuk, berkumpul dan menyebar tanpa jejak. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Detik berikutnya, ia langsung menyingkirkan serangan tinju dewa yang dan seluruh tubuhnya bergabung ke dalam kehampaan. Tampaknya setiap gumpalan kabut adalah tubuhnya dan ada di mana-mana. Dong! Matahari meledak pada saat ini, seketika menghasilkan suhu beberapa miliar derajat Celsius. Sebagian besar materi dalam radius beberapa tahun cahaya menguap seluruhnya karena suhu yang mengerikan. Dalam menghadapi ledakan seperti itu, bahkan tubuh seorang sage kuno akan diledakkan hingga mati. Pada saat yang sama, bola api emas gelap meledak, seolah-olah membentuk matahari kecil yang menyala ke segala arah, mengubah kehampaan menjadi lautan api yang tak terbatas. Sebagian besar bentuk kehidupan tidak akan mampu bertahan hidup di bawah lautan api seperti itu. Namun suhani kuno ini masih berhasil bertahan. Itu berubah menjadi gumpalan kabut dan menyatu ke dalam kehampaan, seolah bersembunyi di kedalaman sebuah dimensi. Tidak ada kekuatan yang dapat membahayakan tubuhnya. Ini seni dewa suhani. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka suhani kuno ini bisa menyingkirkan serangannya dengan mudah. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada kekuatan magis alami suhani, transformasi kabut. Sejujurnya, sihir garis keturunan ini terkenal bahkan di alam semesta. Begitu tubuh suhani berubah menjadi kabut, kondisinya akan relatif tak terkalahkan, dan tidak ada serangan yang dapat melukai tubuhnya. Seolah-olah ia berada dalam alam kebal dan tak tersentuh. Tentu saja, setelah sihir ini digunakan, sihir ini juga tidak akan mampu melukai musuh. Meski begitu, sulit bagi orang biasa untuk membunuh seorang suhani. Lagi pula, begitu suhani menggunakan sihir ini, ia dapat dengan mudah melarikan diri, dan tidak ada ras yang dapat mengejarnya. Berat, bagus sekali. Kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan sihir transformasi kabut suhani. Sebagai petapa alam kuno pertengahan, kamu seharusnya bangga. Suhani kuno ini sangat marah, dan suaranya terdengar dari segala arah. Tampaknya setiap gumpalan kabut di kedalaman kehampaan adalah tubuhnya, namun setiap gumpalan kabut hanyalah tiruannya. Sekarang ia sangat marah. Sejujurnya, ia berpikir akan sangat mudah untuk membunuh bocah ini. Membunuh seseorang dari era kuno tengah adalah tugas yang mudah. Ini hanyalah keuntungan gratis. Tapi siapa sangka bocah ini memiliki seni dewa yang tak terbatas, banyak harta sihir, dan kekuatan tempur tirani. Dia justru memaksanya menggunakan seni dewa Suhani. Bisa dibayangkan betapa marahnya saat ini. Tunggu saja, aku akan segera memanggil rekan-rekanku untuk membunuhmu. Kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan batas cahaya abadi hidup-hidup. Suhani kuno ini sangat marah, dan berencana memanggil rekan-rekannya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat membunuh bocah nakal yang memiliki banyak trik di lengan bajunya. Namun, jika ia memanggil cukup banyak kawan, atau bahkan sagei memorial dari ras Suhani, bocah ini tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia memiliki sayap. Bocah ini tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Dia pasti akan mati. Meskipun sulit menelan harta karun seperti rumput zurong, jika tidak melakukan ini, ia tidak akan mampu menghentikan bocah ini. Jika ia tidak dapat membunuh bocah ini, ia tidak akan dapat memperoleh apapun ketika saatnya tiba. Dalam hal ini, ia akan berbagi sebagian keuntungan dan memanggil rekan-rekannya dari ras Suhani. Dengan cara ini, masih bisa memperoleh beberapa manfaat. Panggil kawan, tidak perlu, Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Dengan suara mendesing, siaping mengeluarkan harta neraka lainnya, kuas reinkarnasi. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia menanamkan kekuatan ruang dan waktu yang kuat ke dalam kuas. Tidak ada kesempatan. Bocah, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh orang tua ini dengan kekuatanmu yang lemah? Di bawah transformasi kabut ras Suhani, apalagi Anda, bahkan seorang sage abadi pun mungkin tidak dapat membunuh lelaki tua ini. Apakah kamu mengerti? Suhani kuno tertawa terbahak-bahak seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun sedetik berikutnya, tawanya tiba-tiba terhenti. Ini karena ia langsung merasakan kuas emas gelap telah terangkat dan menunjuk ke jiwanya dari jauh. Itu jelas dalam keadaan kabut, menyatu dengan kehampaan dan tahan terhadap semua teknik. Namun, pada saat ini, ia merasakan kekuatan misterius dan tirani mengunci jiwanya. Seolah-olah ada benangkar mata kasat mata yang terhubung dari satu ujung ke ujung lainnya. Ia tidak dapat melarikan diri atau berjuang dengan bebas. Sial, harta karun apa ini? Rambut Suhani kuno berdiri tegak. Itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu jelas hanya sebuah kuas, tapi itu lebih ganas dan menakutkan daripada harta karun apapun yang pernah dilihatnya. Seolah-olah ujung kuasnya mengandung ketajaman mengerikan yang dapat dengan mudah mengobrak abrik alam semesta. Seolah-olah kuas telah memahami karma, menguraikan reinkarnasi, dan menentukan hidup dan mati. 2505. Berlari. Tauhu kuno gemetar. Meskipun ia yakin dengan sihir garis keturunannya, nalurinya sebagai sage kuno masih memperingatkannya. Ia segera melakukan sihirnya dan mencoba melarikan diri ribuan tahun cahaya jauhnya. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Dalam sekejap, kuas reinkarnasi menyentuh jiwa Tauhu kuno dengan lembut. Sinar cahaya yang menakutkan mengikuti garis karma dan membombardir jiwa Tauhu kuno. Apa yang disebut misspower tidak memiliki efek apapun. Ah! Tauhu kuno menjerit nyaring. Rasanya seperti terkena murka surga. Seluruh jiwanya terkoyak oleh kekuatan luar biasa ini. Rasanya seperti sedang diadili oleh dewa dunia bawah. Dimanapun ia bersembunyi, ia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Saya seorang sage kuno dari Ras Tauhu. Bagaimana aku bisa dibunuh oleh sage lemah dari abad pertengahan? Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Tauhu kuno meraung. Itu adalah seorang sage kuno yang telah memahami hukum penciptaan. Ia bahkan menggunakan kekuatan alami Ras Tauhu, miss void. Bahkan seorang sage dari abad pertengahan mungkin tidak bisa membunuhnya. Tapi melawan seorang sage dari abad pertengahan, ia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ia mengira ini akan menjadi peluang besar untuk mendapatkan harta karun itu. Siapa sangka ini akan menjadi jalan menuju kematian. Tidak hanya tidak mendapatkan harta karun tersebut, tetapi juga dibunuh oleh musuh. Retakan. Detik berikutnya, jiwa Tauhu kuno hancur dan berubah menjadi abu. Tubuh raksasanya juga jatuh dari kedalaman kehampaan. Kabut yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sekali lagi mengembun menjadi mayat suani kuno. Tubuhnya masih memancarkan aura yang tak tertandingi, menekan kehampaan. Matanya terbuka lebar, menunjukkan kengganan dan keterkejutannya. Ia telah mati dengan keluhan. Sayangnya, mayat besar ini seperti cangkang kosong. Ia tidak lagi memiliki kekuatan jiwa. Sikat reinkarnasi menjadi semakin kuat. Siaping sangat puas dengan kuas reinkarnasi. Saat dia tumbuh lebih kuat, kekuatan yang bisa diberikan oleh sikat reinkarnasi menjadi semakin menakutkan. Ia bahkan bisa membunuh sage kuno dari jarak jauh. Khususnya, kekuatan karma dari sikat reinkarnasi dapat mengabaikan kekuatan hukum apapun. Itu bisa langsung membunuh musuh di sepanjang garis karma. Kekuatan ini sangat menakutkan. Namun, menggunakan serangan karma yang mengerikan itu bukannya tanpa konsekuensi. Kekuatan serangan ini akan menghabiskan hampir sepertiga kekuatan sihirnya. Dia memperkirakan dia tidak akan bisa melancarkan banyak serangan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan ini sebagai kartu truf. Meski begitu, itu sudah cukup membuat para sage kuno takut padanya. Aku telah mendapatkan emas kali ini. Siaping membuat gerakan meraih dan segera menemukan cincin penyimpanan di tubuh primordial Suwani. Cincin penyimpanan berisi sejumlah besar harta karun primordial Suwani dan berbagai keuntungan yang diperolehnya dalam dimensi cahaya kosmik. Hanya dengan sapuan kesadaran ilahi, dia menemukan bahwa cincin penyimpanan itu berisi lima atau enam batang obat suci. Setiap batang obat suci sangat berharga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan harta karun alam seperti rumput zurong, mereka tetap merupakan harta karun langka di alam semesta. Misalnya anggrek laba-laba batu, arah, tanaman anggur tanpa akar, timai, kami benar-benar kaya. Ketika sapi hijau merasakan obat-obatan suci ini, ia hampir ngiler. Selama diberikan waktu yang cukup, ia dapat menggunakan benih obat suci ini untuk mengolah obat suci yang lebih berharga lagi. Sejujurnya, bahkan ketika tuan lamanya, orang suci sungai gunung, masih hidup, dia tidak dapat menemukan begitu banyak obat suci. Bagaimanapun, obat-obatan suci bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di mana-mana. Untuk itu diperlukan peluang dan keberuntungan tertentu. Ia, dan biji. Selain itu, Siaping juga menemukan banyak biji berharga di tubuh primordial Suwani. Tampaknya itu adalah harta karun langka di alam semesta, dan bahkan harta karun yang disukai oleh para sage kuno pun tidak dapat diperoleh. Bagaimanapun juga, para sage kuno adalah makhluk yang telah memahami hukum penciptaan. Apapun yang mereka inginkan, mereka dapat dengan mudah membuat material dan membuatnya dari udara tipis. Bagi manusia, sebenarnya tidak ada perbedaan antara sage dan dewa kuno. Jadi, harta yang disukai oleh para sage kuno adalah harta karun yang tidak dapat diciptakan oleh hukum penciptaan. Itu jelas merupakan harta langka di alam semesta, berisi hukum unik langit dan bumi serta kekuatan sumber alam semesta. Misalnya, lima elemen giyok. Ini adalah batu giyok berharga yang mengandung kekuatan lima elemen. Itu tidak bisa dihancurkan dan merupakan bahan kelas atas untuk menempa alat suci. Itu bisa membentuk harta karun yang kuat yang mengandung kekuatan lima elemen. Kristal menyilaukan adalah kristal kuning muda yang memancarkan cahaya ungu samar, menyebabkan seseorang merasa pusing. Itu sangat sulit, dan banyak orang bijak menggunakannya untuk menempa pesawat luar angkasa yang dapat menahan kehancuran badai spasial. Ada juga sage yang menggunakannya untuk menempa harta karun pertahanan, menempa baju besi, helm, dan harta karun lainnya yang dapat memblokir serangan musuh dan meminimalkan kerusakan yang diderita oleh diri sendiri hingga batas maksimal. Karet giyok adalah barang yang diproduksi setiap 100 juta tahun sekali oleh pohon ek giyok, kayu spiritual surga dan bumi. Ia memiliki fleksibilitas yang tak tertandingi dan cukup untuk memblokir sebagian besar serangan fisik. Itu memiliki kegunaan yang luas. Jika menutupi permukaan pesawat luar angkasa, itu bisa melemahkan kekuatan serangan musuh. Merajstone adalah permata kosmik unik yang dapat menciptakan Fata Morgana. Beberapa sage menggunakan permata ini untuk membentuk formasi Fata Morgana untuk menutupi jejak mereka dan menciptakan penghalang ilusi. Barang bagus. Siaping mengusap dagunya. Biji kosmik unik ini dapat diserap seluruhnya oleh Golden Slimet. Menurut karakteristik tubuh Xiao Jin, setelah menyerap biji tersebut, ia akan mampu memiliki kemampuan biji tersebut. Ia bahkan dapat menggunakan kemampuan alaminya untuk terus memproduksi biji yang sama. Dapat dikatakan bahwa jika beberapa biji yang berada di ambang kepunahan dimakan oleh Xiao Jin, ia dapat menghasilkan biji kosmik serupa dalam jumlah besar lagi. Ini setara dengan mengubah Golden Slimet menjadi biji yang tak ada habisnya. Selain itu, biji kosmik ini juga dapat mempercepat evolusi Xiao Jin. Biarkan pohon dunia melahap mayat suani kuno ini. Siaping mengusap dagunya dan menggerakkan pikirannya. Dia segera mengerahkan kekuatan pohon dunia. Segera, jenazah suani kuno dicengkram oleh cabang-cabang pohon dunia dan dengan panik melahap energi dan ki penciptaan dari mayat sage kuno. Tujuh hari. Siaping merasakan bahwa dibutuhkan setidaknya tujuh hari bagi pohon dunia untuk sepenuhnya melahap energi mayat suani kuno. Hanya dengan begitu ia dapat memadatkan buah penciptaan. Dia sangat menantikannya. Dia tidak tahu bagaimana rasanya melahap buah penciptaan. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami jejak misteri hukum penciptaan. Dan setelah mendapatkan mayat sage kuno, pohon dunia juga sepertinya mendapatkan manfaat yang besar. Setelah melahap jejak penciptaan ki, tubuhnya juga tampaknya telah mengalami perubahan misterius. Ayo pergi. Sosok siaping melintas dan segera meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun, ini adalah mayat suani kuno. Jika rasuani mengetahui hal ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Lebih baik dia meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. 2506. Beberapa jam kemudian, siaping meninggalkan lokasi kejadian dan datang ke planet terpencil di kejauhan, bersembunyi sementara di sana. Dia mengeluarkan rumput zurong dari tubuhnya. Segera, rumput itu memancarkan energi asal api yang padat, seolah-olah mengandung energi bintang super. Itu mengeluarkan panas yang luar biasa kemana-mana. Jika dia tidak memiliki fisik gagak emas neraka, orang lain mungkin akan terbakar menjadi abu karena panas yang dipancarkan oleh rumput zurong. Ini seperti makhluk fana yang mendekati matahari. Itu hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan menjadi abu. Energi yang terkandung dalam rumput zurong sebenarnya sebanding dengan bintang sungguhan, atau bahkan melebihinya. Barang bagus. Setiap sel golden crow of hell di tubuh siaping bergetar. Samar-samar, sepertinya ada burung dewa yang memekik. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia secara alami dapat merasakan bahwa rumput zurong mengandung energi asal api yang padat. Bahkan ada jejak kekuatan nomologis ilahi di dalamnya. Sungguh tak terduga. Jika dia mengonsumsi rumput zurong, dia bahkan mungkin bisa memahami sedikit kekuatan suci. Itu bisa meningkatkan budidayanya secara signifikan. Tidak mengherankan bahwa bahkan orang-orang suci zaman dahulu pun tergoda melahap. Tanpa berkata apa-apa, siaping segera menelan rumput zurong. Dia bukan orang yang kikir. Dia pasti akan memakan harta karun kelas atas jika dia bisa. Apalagi rumput zurong jenis ini sebenarnya unik. Itu hanya bisa dikembangkan dengan darah dewa api zurong. Oleh karena itu, rumput zurong jenis ini sudah lama punah. Mungkin hanya ada satu di seluruh alam semesta. Bahkan dengan pengetahuan banteng hitam, mustahil untuk memolah rumput zurong. Bahkan mustahil untuk membiakkannya. Gemuru gelombang. Dalam sekejap, rumput zurong memasuki dantian siaping dan langsung dibakar oleh tungku surya di perutnya. Kotoran dengan cepat dimurnikan, hanya menyisakan energi paling murni. Segera, rumput zurong meleleh di tubuhnya. Tampaknya berubah menjadi tetesan lava yang memadat. Itu seperti darah dewa api zurong. Samar-samar, lahar merah itu sepertinya terduga. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi asal api meletus pada saat ini. Lava merah mengalir di sepanjang anggota badan dan tulangnya. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam darahnya dan mengalir kemana-mana di tubuhnya. Ini. Mata siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Setelah melahap rumput zurong, dia merasakan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya tampak tumbuh secara eksplosif. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar sel golden crow bangkit dengan kecepatan yang gila. Dia merasakan bahwa Dewa Api sedang bangkit dan lahir di kedalaman tubuhnya. Kekuatan ilahi yang tak terbayangkan mengikis setiap sudut tubuhnya dan setiap tetes darah. Pada saat ini, tubuhnya langsung dilalap api, dan gumpalan api yang menakjubkan keluar dari 108 ribu pori-porinya. Seolah-olah area dalam radius beberapa ribu tahun cahaya telah berubah menjadi lautan api. Untungnya, siaping berada di dunia klasik pegunungan dan lautan. Jika tidak, fenomena ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka akan segera datang mencari masalah. Ini adalah erosi garis keturunan. Siaping menyipitkan matanya. Ia menemukan bahwa rumput zurong ini memang mengandung darah Dewa Api Zurong. Meski jumlahnya kecil, itu memang darah Dewa. Itu sangat hebat, kejam, ulet, dan aneh. Darah jenis ini mengandung sifat erosif yang tak terbayangkan. Jika orang biasa mengkonsumsinya, mereka akan segera berubah menjadi keturunan garis keturunan zurong. Mereka akan mewarisi kekuatan api zurong dan menjadi tubuh zurong alami. Bagi orang biasa, ini tentu saja merupakan peluang besar. Namun, kekuatan semacam ini merupakan ancaman besar bagi Siaping, yang memiliki garis keturunan gagak emas neraka. Ini karena gagak emas neraka itu sendiri adalah Dewa Iblis Neraka yang tertinggi. Itu adalah penguasa semua Dewa Iblis. Bagaimana ia bisa membiarkan Dewa Api Zurong menyerang wilayahnya dan bahkan ingin mengikis garis keturunannya. Ini hanyalah pelanggaran terhadap martabat Dewa Iblis. Itu tidak dapat ditoleransi, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mati. Mengaum. Pada saat ini, gagak emas neraka di tubuh Siaping sepertinya telah terbangun pada saat ini. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan gagak emas neraka perlahan-lahan lahir, memancarkan aura yang ganas. Dalam sekejap, gagak emas neraka ini sangat kejam. Begitu muncul, ia langsung menelan kekuatan garis keturunan Dewa Api Zurong, menelan seluruh tubuhnya. Merasakan kekuatan seperti itu, Dewa Api Zurong sepertinya menjerit melengking, seolah sangat tidak mau menyerah. Namun, ia tidak bisa menahan Golden Crow of Hell yang sangat ganas. Lagi pula, ketika gagak emas neraka berada pada puncaknya, itu juga merupakan eksistensi yang berspesialisasi dalam menelan Dewa Iblis. Dewa tidak berarti apa-apa, itu telah menelan banyak Dewa Iblis pada puncaknya, apalagi jejak garis keturunannya. Meskipun Dewa Api Zurong sangat kuat, ia tidak dapat menahannya. Tidak peduli betapa engganya garis keturunan Dewa Api Zurong, itu hanya bisa menghilang secara diam-diam. Ia juga tahu bahwa ini bukan lagi kehidupan pada zamannya. melampaui imajinasinya. Di saat yang sama, api gagak emas neraka di tubuhnya segera menelan garis keturunan Dewa Api Zurong. Semua keilahian dan ketidakmurnian dibakar abis, hanya menyisakan kekuatan api yang paling dasar. Hari lain berlalu, siaping akhirnya menelan kekuatan api rumput Dewa Api Zurong dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Hasilnya, jumlah sel gagak emas neraka di tubuhnya bertambah 200 miliar. Sejauh ini, dia telah membangkitkan 500 miliar sel Golden Crow of Hell di tubuhnya. Hasilnya, baru tulang di tubuhnya telah dimurnikan menjadi tulang Dewa. Tanda emas gelap yang pekat muncul pada mereka, memancarkan aura kuno yang kacau. Terlebih lagi, masih ada sebagian energi rumput Zurong yang belum tertelan seluruhnya. Itu tersembunyi di bagian terdalam selnya, menunggu dia mencerna dan menyerapnya secara perlahan. Jika dia menunggu energi rumput Zurong ditelan sepenuhnya, jumlah sel gagak emas neraka yang bisa dia bangun pasti akan meroket. Tentu saja, bukan hanya garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya yang meningkat. Pada saat yang sama, berkat energi yang sangat besar dari rumput Zurong, kekuatan sihirnya juga meningkat pesat. Hanya dalam sehari, kekuatan sihirnya telah mencapai puncak tahap tengah kuno awal. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke tahap tengah kuno. Jika para biksu lain dari tahap tengah kuno melihat hal ini, mereka pasti akan terkejut setengah mati. Lagi pula, setelah maju ke tahap tengah kuno, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan sihir diukur dalam puluhan ribu tahun. Kadang-kadang, wajar bagi seseorang telah berkultivasi selama ratusan juta tahun. Namun, berkat rumput Zurong, dia telah menghemat banyak tenaga dan waktu dalam memadatkan kekuatan sihir sehingga meningkatkan efisiensinya. 2507 Saat ini, di dunia klasik pegunungan dan lautan, siaping duduk bersila di tanah dan berkultivasi dalam pengasingan. Setelah melahap rumput Zurong, dia memperoleh jejak keilahian di dalamnya yang sangat meningkatkan kemampuan pemahamannya. Tampaknya hal itu memungkinkan dia memasuki kondisi pencerahan dan memahami hukum alam semesta. Faktanya, hal yang paling berharga di dalam rumput Zurong bukanlah energi sumber api murni, melainkan jejak keilahian yang ditinggalkan oleh Dewa Api Zurong. Ini adalah suplemen yang bagus untuk para sage. Bahkan jejak keilahian saja sudah cukup untuk membawa manfaat besar bagi para sage. Dalam sekejap, kemampuan pemahaman sage mencapai tingkat yang luar biasa dan menjadi lebih mudah untuk memahami hukum alam semesta. Perasaan ini, siaping langsung menemukan bahwa berbagai seni bela diri dan sihir yang dia pelajari di masa lalu, selain sihir garis keturunan Infernal Golden Crow, sebenarnya sebagian besar sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat mengimbangi kekuatan tempurnya saat ini. Tentu saja, dia juga bisa mempelajari sihir seni bela diri baru dari sistem, tetapi pada levelnya, tidak peduli seberapa kuat sihirnya, sihir itu tidak sebaik sihir seni bela diri yang cocok untuknya. Dan sihir seni bela diri yang paling cocok untuknya secara alami tidak dipelajari dari tempat lain, tetapi diciptakan oleh dirinya sendiri. Hanya dia yang benar-benar bisa memahami dirinya sendiri. Faktanya, setelah bertahun-tahun, dia telah mempelajari sihir seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan memahami hukum alam semesta, yang memberi siaping akumulasi seni bela diri yang sangat mendalam. Menciptakan seni mistik marsial dao bukan lagi tugas yang sulit bagi siaping. Perasaan ini, jadi itu saja. Dalam sekejap, siaping menutup matanya, dan sihir seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya terjalin di kedalaman lautan kesadarannya. Mereka segera bertabrakan, dan percikan kebijaksanaan yang mempesona muncul. Banyak sihir yang telah dia pelajari, seperti teknik pedang empat musim, tangan penghancur tablet yin yang besar, tinju riak pusaran hitam, telapak tangan tanpa klep, dan teknik pamungkas lainnya, semuanya dilakukan di kedalaman lautan kesadarannya. Dan bergabung bersama. Samar-samar, kekuatan empat musim, kekuatan yin dan yang, kekuatan pusaran air, dan kekuatan riak seakan menyatu dan bertabrakan pada saat ini. Dong! Dalam sekejap, siaping berdiri dari tanah. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan ruang waktu di sekitarnya bergetar, memicu hukum alam semesta ke segala arah. Dia melancarkan pukulan. Ledakan. Kekuatan ruang waktu yang berisi empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin meledak, membentuk pusaran yang menakutkan. Itu berubah menjadi keseimbangan yin dan yang, menghasilkan kekuatan mencekik yang mengerikan. Kekosongan di depan Lin Fan langsung hancur oleh pukulan itu, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Seolah-olah pukulan itu telah benar-benar menghancurkan kekosongan di depan Lin Fan, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Tidak buruk, seni bela diri baru ini akan disebut pergantian musim. Siaping mengepalkan tangannya dan membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang menakutkan. Melalui teknik pedang empat musim, tangan penghancur tablet yin yang hebat, tinjuriak pusaran hitam, telapak tangan tanpa tepuk, dan teknik seni bela diri terhebat lainnya, serta pemahamannya sendiri tentang hukum ruang dan waktu, dia menciptakan kekuatan suci yang benar-benar baru. Pergantian Empat Musim Seni mistik pencak silat ini mengandung kekuatan waktu dan ruang empat musim. Kekuatan waktu dan ruang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin berputar terus-menerus, membentuk batu giling besar dari delapan trigram dan yin dan yang, menghasilkan kekuatan pencekikan ruang dan waktu. Begitu musuh terkena pukulan ini, mereka akan langsung terjerat oleh kekuatan ruang waktu yang menakutkan dan digiling menjadi bubuk. Terlebih lagi, pukulan ini mengandung kekuatan pusaran yang sangat kuat yang akan langsung mengunci jiwa dan aura musuh, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri atau menghindar. Mereka tidak punya pilihan selain menerima pukulan itu secara langsung. Jika manusia terkena pukulan ini, umur mereka akan langsung habis dan menjadi ketiadaan. Bahkan seorang suci pun tidak akan mampu menahannya, dan jiwa mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ruang dan waktu. Sial, monster ini. Di kejauhan, naga tak terlihat Theodor melihat pemandangan ini juga, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun dia pernah mencapai alam tak terkalahkan, dia masih bisa melihat kekuatan seni mistik-seni bela diri ini. Kekuatan waktu dan ruang musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan seterusnya menyatu dan berputar melalui batu kilangan delapan trigram yin dan yang, terus-menerus bergantian dan saling bergesekan seolah-olah sedang melalui siklus reinkarnasi. Ini jelas merupakan kekuatan yang hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang telah memahami hukum ruang dan waktu hingga tingkat yang sangat tinggi. Seolah-olah hukum ruang dan waktu saling terkait dan menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Theodore merasa bahwa bahkan seorang suci kuno pun akan terluka parah jika dia terkena pukulan ini. Sejujurnya, jika dia masih seorang suci kuno, dia harus mundur dalam menghadapi pukulan ini, seni mistik-seni bela diri ini. Sial, ini adalah bakat membunuh, orang kasar yang hanya tahu cara bertarung. The Invisible Dragon Theodore sangat tertekan. Jika dia adalah seseorang dari era yang sama dengan anak ini, dia mungkin akan dipukuli dengan sangat parah sehingga dia harus melarikan diri seperti tikus setiap hari, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Terlebih lagi, bakatnya terletak pada melarikan diri, bukan bertarung. Jika dia memiliki bakat bertarung saat itu, dia mungkin sudah mati dalam perang era primordial. Seperti yang diharapkan dari guru. Banteng hijau, semangat klasik pegunungan dan lautan, secara alami melihat pemandangan ini dan langsung dipenuhi dengan kekaguman. Dia secara alami tahu bahwa gurunya telah menempuh jalur menciptakan seni mistiknya sendiri pada saat ini. Sebenarnya, ini adalah jalan yang harus diambil oleh setiap orang suci. Meskipun seni mistik seni bela diri yang dipelajari seseorang sangat kuat, pada akhirnya itu adalah seni mistik seni bela diri orang lain. Itu adalah jalan yang telah dipahami orang lain, dan cocok untuk orang lain. Tentu saja, ketika seseorang masih muda, mereka harus mengikuti jejak pendahulunya dan maju selangkah demi selangkah sambil menyerap nutrisi dari pendahulunya. Lagipula, anak muda di usia ini tidak tahu apa-apa dan tidak punya dasar. Seperti kata pepatah, sebuah bangunan mengjulang tinggi dibangun dari tanah. Tanpa fondasi yang kokoh, bagaimana mungkin sebuah gedung yang mengjulang tinggi bisa dibangun. Namun, setelah tumbuh dewasa dan mengumpulkan banyak pengetahuan, seseorang bisa lulus. Pada saat itu, seseorang secara alami akan memiliki jalannya sendiri untuk dilalui, dan mereka bahkan mungkin membuat jalan yang menjadi miliknya. Penciptaan seni mistik seni bela diri Alternation of Seasons oleh Xiaoping jelas merupakan langkah pertama di jalannya sendiri. Hem, sepertinya ini baik-baik saja. Inspirasi Xiaoping belum berakhir. Setelah menciptakan seni mistik seni bela diri Alternation of Seasons, inspirasinya kembali muncul. Tiba-tiba ia teringat pada kitab karma dan kuas samsara yang sering ia gunakan. Kedua harta karun ini, yang hampir setara dengan senjata dewa, praktis tak terkalahkan, mampu membunuh dewa dan iblis. Alasan mengapa kedua harta karun ini begitu kuat dan dapat mengabaikan segalanya adalah karena keduanya mengandung hukum karma yang kuat di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang secara praktis berada di atas semua hukum, dan merupakan sumber hukum alam semesta. Awalnya, hukum karma sangat sulit untuk dipahami. Bahkan para orang suci yang tak terkalahkan pun tidak dapat memahaminya atau bahkan menyentuhnya. Ini adalah jenis kekuatan yang termasuk dalam hukum takdir. Namun, siaping berbeda. Setelah menggunakan kitab karma dan sikat samsara berkali-kali, dia terus-menerus memahami hukum karma. Setiap kali dia menggunakannya, informasi hukum karma akan mengalir di kedalaman lautan kesadarannya. Ini seperti menyontek dalam ujian, yang jawabannya akan muncul di kertas ulangan seseorang. 2508 Gemuruh Dalam sekejap, siaping mulai bergerak lagi. Perasaan ilahinya menyebar, menembus kehampaan. Dia sepertinya samar-samar merasakan benang karma yang menghubungkan segala sesuatu di dunia dari tubuhnya. Ada sebab dan akibat. Selama ada kontak dengannya, pasti ada hasil dan hubungannya. Hubungan seperti itu hampir mustahil untuk diputuskan. Inilah kekuatan hukum karma yang menghubungkan segala sesuatu di dunia. Dalam sekejap, dia menyerang dengan jarinya. Mana yang mengamuk di dalam tubuhnya menyembur keluar dan melesat di sepanjang salah satu benang karma, menyerang melalui udara. Ledakan Sebuah batu besar di depannya langsung berubah menjadi debu, seolah-olah telah terhapus seluruhnya oleh jari. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada sejak awal. Apa-apaan ini? Di kejauhan, rambut Invisible Dragon Theodore berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai naga hantu, dia benar-benar merasakan ketakutan yang nyata dari jarinya sekarang. Meskipun kekuatan jarinya tampaknya tidak terlalu kuat, dan hanya bisa menghancurkan batu, nyatanya, hanya naga raksasa seperti itu yang telah mencapai alam tak terkalahkan yang tahu betapa menakutkannya itu. Jari itu tidak bisa dihentikan. Dari sebab dan akibat, selama seseorang menggunakannya, dia pasti akan terkena. Tidak ada cara untuk melarikan diri bahkan jika seseorang bersembunyi sampai ke ujung dunia. Terlebih lagi, sebagian besar kekuatan, bahkan benda suci pun tidak dapat menahannya. Itu langsung menembus esensi seseorang dan menyerang jiwa seseorang. Jika naga hantu seperti dia terkena jari itu, dia mungkin akan terhapus dari dunia. Sial, monster macam apa orang ini? Sihir macam apa yang dia ciptakan? Wajah naga tak terlihat Theodore berubah menjadi hijau. Jika sebelumnya dia dikejutkan oleh kekuatan yang diciptakan siaping dan tidak dapat dihentikan, sekarang dia hanya merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Jari itu adalah sihir yang mengandung tabu, jauh melampaui imajinasi orang suci. Kekuatan guru sungguh tak terduga. Berbeda dengan Theodore, sapi hijau itu sangat bersemangat. Semakin kuatuannya, masa depannya akan semakin cerah. Tak bisa dipungkiri, keduanya memang menjalin hubungan simbiosis. Bukan mistik bela diri yang buruk. Mistisisme jari ini disebut jari indera. Siaping mengusap dagunya, merasa sangat senang. Ini adalah keajaiban jari yang dia ciptakan dengan menggabungkan hukum karma. Meskipun saat ini tidak terlalu kuat, potensinya tidak terbatas. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa saat ia terus bertambah kuat, kekuatan jari indera juga akan menjadi sangat menakutkan. Setelah mempelajari pergantian empat musim dan jari indera, keilahian rumput zurong sepertinya telah habis, dan ia tidak lagi memiliki inspirasi untuk menciptakan kemampuan ilahi baru. Namun meski begitu, dua kemampuan ilahi baru ini sudah cukup untuk dia gunakan. Beberapa hari lagi berlalu. Siaping telah berkultivasi di dunia klasik pegunungan dan lautan, diam-diam menguatkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatan sihirnya. Pada saat yang sama, ia juga menguasai dua mistik seni bela diri baru yang ia pelajari, jari indera dan pergantian musim. Setelah jangka waktu ini, dia dianggap telah menguasai dua kemampuan ilahi ini. Karena diciptakan olehnya, kedua kekuatan supernatural ini secara bawaan cocok dengan kekuatan di tubuhnya. Seolah-olah dia telah mempelajarinya sejak dia masih muda dan itu menjadi naluri. Dia juga telah mengembangkan dua kemampuan ilahi ini ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Siaping. Pada saat ini, Corin melompat keluar dan maju untuk melaporkan berita tersebut, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang tiba-tiba menemukan peninggalan besar di alam cahaya abadi. Banyak orang bijak telah pergi ke tempat itu. Corin melompat keluar dengan semangat dan melaporkan berita itu ke Siaping. Saat Siaping berkultivasi, Corin mengendarai istana tak terlihat untuk berjalan-jalan di sekitar alam cahaya abadi. Kemampuan penyembunyian istana tak terlihat terlalu kuat. Selama Corin tidak mau, bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa menemukannya. Oleh karena itu, ia bisa datang dan pergi dengan bebas di alam cahaya abadi, menjarah harta karun di mana-mana. Di saat yang sama, juga dapat memperoleh banyak informasi penting. Itu bisa dianggap sebagai mata-mata super. Peninggalan besar, peninggalan macam apa itu? Hati Siaping tergerak. Jangan lihat bagaimana dia berkultivasi akhir-akhir ini. Faktanya, dia juga memperhatikan berita tentang alam cahaya abadi. Jika ada harta karun yang muncul, dia akan segera bergegas. Namun, alam cahaya abadi terlalu besar. Planet yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dan karena telah mengalami kiamat besar, ia menderita kerugian besar. Sebagian besar planet telah hancur, dan tidak ada harta karun yang tertinggal. Oleh karena itu, sebagian besar binatang suci yang memasuki alam cahaya abadi datang dengan tangan kosong dan hanya bisa mati-matian mencari harta karun. Saya tidak tahu peninggalan macam apa itu. Saya hanya tahu bahwa peninggalan itu ada di planet super. Tampaknya pemilik tempat ini telah menyiapkan formasi susunan pembatas yang tak terhitung jumlahnya. Formasi susunan pembatas ini sangat tirani, dan bahkan orang bijak kuno tidak bisa masuk. Korin berkata dengan penuh semangat, sekarang setelah berita itu menyebar, banyak sage bergegas dari segala arah, mencoba untuk menghancurkan formasi susunan relik yang membatasi itu. Ada hal seperti itu. Hati Siaping bergetar. Secara umum, setelah mengalami kiamat besar, hampir seluruh infrastruktur alam cahaya abadi telah hancur, dan semua formasi susunan yang membatasi menjadi tidak terlihat. Namun, peninggalan itu sebenarnya masih memiliki formasi susunan yang terbatas. Ia bertahan dari awal kekacauan utama hingga saat ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tempat itu pada masa kejayaannya. Oleh karena itu, selama masa kejayaan alam cahaya abadi, peninggalan itu jelas merupakan salah satu inti terpenting. Mungkinkah Origin Star telah ditemukan? Siaping bertanya. Tidak, itu bukan bintang asal. Jika bintang asal telah ditemukan, aku khawatir para sage yang tak terkalahkan di dunia luar akan terkejut dan datang untuk mengambil harta karun itu. Korin berkata, namun meski begitu, tempat itu juga menyembunyikan harta karun yang cukup penting. Bahkan, beberapa sage juga menyebarkan kabar bahwa ada harta spiritual primordial di sana. Harta spiritual purba. Mendengar ini, Siaping terkejut. Matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan, dan dia sangat bersemangat. Harta spiritual purba adalah harta ajaib yang lahir secara alami di alam semesta. Mereka berisi hukum alam semesta yang lengkap. Setiap harta spiritual primordial adalah keberadaan yang unik, dan bahkan para dewa pun mungkin tidak dapat memilikinya. Dan dia memiliki dua harta spiritual primordial pada dirinya. Salah satunya adalah topeng tak berbentuk, dan yang lainnya adalah kompas harapan. Kedua harta spiritual primordial ini telah memberinya manfaat yang besar. Dia tidak tahu berapa kali dia diselamatkan oleh dua harta spiritual primordial ini. Jika bukan karena dua harta spiritual primordial ini, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang akan dia hadapi? Sekarang, sebenarnya ada harta spiritual purba yang tersembunyi di suatu tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo pergi dan lihat. Bagaimana Siaping bisa duduk diam? Meskipun dia tahu bahwa relik itu pasti menyembunyikan banyak bahaya, dan bahkan mungkin ada ahli di tingkat sage primordial dan sage kuno yang bersaing untuk mendapatkannya. Namun jika ada kesempatan, dia tidak akan pernah menyerah. 2.509 Sehari kemudian, Siaping mengikuti arahan Korin dan dengan cepat sampai di relik tersebut. Dia melihat sebuah planet raksasa sebesar bintang di depannya. Kehidupan apapun akan tampak tidak berarti di hadapan planet ini. Namun, planet ini sepertinya juga mengalami kehancuran yang parah. Ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana, dan api perang ada di mana-mana, seolah-olah ada banyak sekali bekas luka hukum di kedalaman planet ini. Jelas sekali, tempat ini telah hancur parah selama kehancuran besar alam semesta. Meski begitu, planet ini tetap dalam keadaan utuh. Banyak orang bijak telah tiba di dekat planet ini. Di antara mereka, para sage primordial adalah yang terkuat karena mereka paling dekat dengan planet ini, diikuti oleh para sage primordial. Berikutnya adalah orang bijak kuno pertengahan dan orang bijak kuno dekat. Siaping tidak menarik banyak perhatian ketika dia mendekati tempat ini. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang sage kuno pertengahan awal. Dia hanya berada di baris ketiga di antara begitu banyak sage dan bahkan tidak bisa mendekati planet ini. Namun, ini juga bagus. Setidaknya dia tidak akan menarik perhatian dan punya kesempatan memancing di perairan yang bermasalah. Hem. Siaping menatap planet misterius di depannya. Dia segera menemukan bahwa seluruh planet dikelilingi oleh ratusan formasi pembatasan yang kuat. Mereka saling terkait satu sama lain dan seolah-olah membentuk domain ruang waktu absolut yang terintegrasi menjadi satu. Formasi pembatasan seperti itu berkali-kali lebih kuat daripada formasi pembatasan naga tak terkalahkan Theodor. Formasi pembatasan seperti hukum dao besar yang menyelimuti seluruh planet. Jika berada pada puncaknya, ia mungkin akan mampu menghentikan bahkan para dewa. Semua sage bisa merasakan aura berdebar datang dari planet ini. Bahkan setelah bertahun-tahun mengalami korosi dan kehancuran akibat kehancuran besar alam semesta, formasi pembatasan planet ini masih sangat kuat. Namun, ia masih memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kejam. Bahkan para sage primordial tidak dapat dengan mudah menerobos, dan mereka semua terisolasi dari planet ini. Kalau tidak, para sage ini pasti sudah menerobos masuk. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa planet ini adalah peninggalan besar yang menyembunyikan banyak harta karun? Bahkan ada harta spiritual bawaan. Mengapa tidak ada sage yang masuk? Seorang petapa kuno dari klan Kilin bertanya dengan rasa ingin tahu. Bodoh sekali. Apakah kamu tidak melihat formasi pembatasan di planet ini? Itu bukan batasan biasa, ini adalah batasan ilahi. Setiap pembatasan ilahi mengandung kekuatan asal-usul hukum alam semesta. Saking kuatnya, bahkan saint yang tak terkalahkan pun tidak akan berani bertindak sembarangan. Jika kekuatan pembatasan ilahi terpicu, tidak peduli berapa banyak nyawa yang Anda miliki, itu tidak akan cukup. Seorang suci kuno mencibir. Tetapi bukankah sebagian besar formasi pembatas di sini telah dihancurkan? Mengapa kita perlu khawatir tentang kekuatan pembatasan ilahi? Orang suci abad pertengahan merasa bingung. Lelucon yang luar biasa, sekalipun itu hanya batasan ilahi yang hanya tersisa 10% dari kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang suci biasa. Ini adalah kekuatan mengerikan yang bahkan harus sangat diwaspadai oleh para orang suci purba. Salah satu orang suci kuno berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa ketika menjelajahi kegelapan terlarang, seseorang akan menghadapi kekuatan pembatasan ilahi dari waktu ke waktu. Banyak orang suci kuno yang ceroboh dan menyentuh kekuatan ini, segera berubah menjadi abu. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak boleh gegabuh dalam hal ini, atau mereka akan mati. Larangan ilahi. Setelah mendengar ini, siaping mengusap dagunya. Tidak mengherankan jika dia merasa formasi susunan yang membatasi di planet ini sangat tidak biasa. Itu seperti jejak jalan agung yang menutupi setiap sudut kehampaan. Faktanya, formasi pembatas yang telah dihancurkan ini bahkan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tentu saja, karena pembatasan ilahi telah rusak parah, kecepatan perbaikannya juga sangat lambat. Meski begitu, hal ini membuat formasi susunan pertahanan planet ini menjadi sangat kuat. Bahkan orang suci purba tidak dapat masuk dengan mudah dan hanya dapat menonton dari luar. Tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa mungkin ada harta spiritual bawaan di planet ini? Harta spiritual bawaan macam apa itu? Seorang suci bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, seorang suci yang mahir dalam teknik mata harus membayar mahal untuk melewati pertahanan pembatasan ilahi dan melihat sedikit apa yang terjadi di dalam planet ini. Dia memang menemukan harta spiritual bawaan yang disebut kolam penciptaan. Kata seorang suci kuno. Hubungkan kolam penciptaan harta karun spiritual. Apa gunanya? Banyak orang suci yang menajamkan telinga mereka dan menjadi semakin penasaran. Siaping juga sama. Tentu saja berguna, dan sangat berguna. Sebenarnya ini bukanlah rahasia. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang suci yang berkumpul di sini, tidak ada cara untuk merahasiakannya. Orang suci kuno melanjutkan, kolam penciptaan harta spiritual bawaan ini dapat melahap energi asal alam semesta tanpa henti dan menghasilkan gumpalan cairan penciptaan dan kipenciptaan. Jika orang biasa terkikis oleh kipenciptaan siang dan malam, mereka akan segera berubah menjadi jenius budidaya yang sangat berbakat. Bahkan akan sangat bermanfaat untuk memurnikan garis keturunan berbagai binatang dewa. Bahkan bagi para orang suci, kipenciptaan sangatlah bermanfaat. Jika seseorang terus-menerus dipupuk oleh kipenciptaan, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami hukum alam semesta dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum tersebut. Terlebih lagi, bagi para orang suci di abad pertengahan, kipenciptaan berisi sejumlah besar informasi tentang hukum penciptaan. Jika mereka melahap sebagian kipenciptaan, mereka mungkin bisa memahami hukum penciptaan lebih cepat dan menjadi orang suci kuno. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dapat dikatakan bahwa kolam penciptaan harta spiritual bawaan ini adalah harta yang mendukung. Ini adalah harta ajaib yang kuat yang berspesialisasi dalam membina generasi mendatang. Jika suatu kekuatan tertentu memiliki kolam penciptaan harta spiritual bawaan ini, mereka akan dapat terus menghasilkan makhluk hidup tingkat jenius dan menghasilkan pembangkit tenaga listrik tertinggi kapan saja. Faktanya, beberapa orang bijak telah menduga bahwa tempat ini mungkin adalah tempat budidaya rahasia di alam cahaya abadi, tempat penting yang khusus digunakan untuk melatih pejuang yang kuat untuk para dewa. Jadi begitu, orang bijak mendapat pencerahan, mereka segera memahami mengapa begitu banyak orang suci purba berkumpul di sini. Mereka semua sangat ingin mendapatkan harta ajaib bawaan ini. Ini karena ras manapun yang memperoleh harta ajaib bawaan ini mungkin akan membawa manfaat besar bagi ras mereka. Hal ini terutama berlaku untuk ras yang jumlahnya sedikit. Jika mereka dapat diasuh dan dipelihara oleh momen penciptaan, seluruh ras mereka akan menjadi jenius. Kekuatan ras seperti itu tidak terbayangkan. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, hal itu akan lebih membantu ras mereka. Jika mereka mendapatkan harta sihir bawaan ini, kekuatan ras mereka mungkin akan meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Oleh karena itu, tidak ada orang suci yang akan mundur ketika menghadapi harta ajaib yang begitu melekat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pasti tidak akan membiarkan ras lain mendapatkannya. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi ras mereka sendiri di masa depan. Bisa dibayangkan betapa para sage ini sangat menghargai harta ajaib bawaan ini. Bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati, mereka harus mendapatkannya. 2510. Tuan, Anda harus mendapatkan harta ajaib bawaan ini, kolam penciptaan. Mendengar itu, sapi hijau sangat gembira. Ia meraung di lautan kesadaran Siaping, selama klasik pegunungan dan lautan memiliki harta ajaib bawaan ini, kolam penciptaan, itu akan selalu diisi dengan ki penciptaan yang luar biasa. Kehidupan apapun di dunia klasik pegunungan dan lautan akan bermandikan ki penciptaan, dan kecepatan evolusinya akan luar biasa cepat. Hal ini juga akan mendorong evolusi dunia klasik pegunungan dan lautan. Jangan berpikir bahwa klasik pegunungan dan lautan hanyalah artefak ilahi yang tiada taranya. Jika saya mendapatkan harta ajaib bawaan ini, kolam penciptaan, saya mungkin memiliki peluang untuk berevolusi menjadi artefak dewa. Itu sangat mengembirakan. Artefak ilahi. Ini adalah impian utama dari harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, termasuk artefak ilahi yang tiada taranya. Itu adalah harta ajaib yang melampaui semua harta ajaib lainnya dan tampaknya telah mencapai alam dewa. Dikatakan bahwa harta ajaib yang mencapai alam ini dapat mengubah roh artefak mereka menjadi kehidupan nyata. Mereka bahkan bisa bertahan hidup tanpa harta ajaib itu sendiri. Namun, sejauh ini, belum ada satupun harta ajaib yang berubah dari artefak dewa yang tak tertandingi menjadi artefak dewa. Adapun artefak ilahi dari berbagai ras puncak, sebenarnya diperoleh dari beberapa reruntuhan setelah kehancuran alam semesta sebelumnya. Itu bukanlah artefak dewa yang lahir di era ini. Tentu saja, saya pasti ingin mendapat kesempatan. Siaping mengusap dagunya dan memikirkan kelayakan masalah ini. Tentu saja, dia tahu manfaat mendapatkan harta ajaib bawaan ini. Masalahnya adalah ada begitu banyak sage yang mengincarnya, dan planet ini dilindungi oleh batasan ilahi. Akan sangat sulit untuk mengambil harta sihir bawaan, kolam penciptaan, di depan semua orang. Namun, ada tingkat kelayakan tertentu terhadap rencana ini. Untuk itu diperlukan perencanaan jangka panjang dan perencanaan yang matang. Ledakan. Pada saat itu, beberapa sage primordial yang sepertinya sudah lama mengamati mulai bergerak. Gerakan mereka sangat menggemparkan, menunjukkan kekuatan tak tertandingi yang mengubah kehampaan. Hem. Siaping menatap para sage purba. Setelah mencapai alam primordial, mereka telah memahami hukum dunia. Dunia nyata sedang muncul di tubuh mereka. Mereka telah mencapai alam tertinggi di mana mereka adalah dunia dan dunia adalah mereka. Setiap gerakan yang mereka lakukan mengandung kekuatan dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para sage primordial. Sosok seperti itu mampu menghancurkan hamparan ruang angkasa dan meruntuhkan dunia ini dengan satu serangan. Dong dong dong. Dalam sekejap, susunan pembatas di sekitar planet ini hancur. Seolah-olah beberapa orang bijak primordial telah bergabung dan langsung membuat lubang besar melaluinya. Formasi pembatasan yang awalnya tanpa celah memiliki cacat di dalamnya saat ini. Haha, ini sukses. Para orang bijak primordial telah mengambil tindakan dan menerobos susunan pembatas terluar planet ini. Kita akhirnya bisa memasuki planet ini. Ini hebat. Tidak mungkin. Para suci purba akan bisa melawan pembatasan ilahi. Bukan itu masalahnya. Hanya saja batasan ilahi di tempat ini sudah lama tidak dipertahankan dan juga telah mengalami kekuatan bencana besar. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka di puncaknya, kekuatan mereka sekarang kurang dari 1 dari 100 juta. Para orang bijak primordial mempelajarinya selama beberapa hari dan menemukan kelemahan dalam formasi susunan. Jika mereka menyerang dengan paksa, secara alami mereka akan mampu membuat lubang. Hentikan omong kosongmu. Tunggu apa lagi. Cepat masuk. Kalau tidak, harta karun itu akan diambil saja lainnya. Memang benar, tempat ini dulunya adalah salah satu planet paling penting di alam cahaya abadi. Selain harta sihir bawaan, kolam penciptaan, pasti ada harta karun lainnya di sini. Itu benar. Kami tidak memiliki hak untuk memperjuangkan harta sihir bawaan seperti kolam penciptaan, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk harta lainnya. Saya percaya bahwa orang-orang di tingkat sage primordial tidak akan bertarung. Bersama kami junior. Para sage sangat gembira ketika mereka melihat ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera bergegas menuju lubang dalam formasi terbatas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam waktu beberapa saat, sebagian besar sage telah memasuki planet misterius. Siaping tidak terkecuali, dia mengikuti para sage lainnya dan memasuki planet ini. Hah? Begitu dia memasuki planet ini, Siaping segera merasakan bahwa bagian dalam planet ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tampaknya planet ini juga telah dimodifikasi sepenuhnya oleh para dewa dan berisi banyak ruang terlipat. Hal ini juga menyebabkan bagian dalam planet ini 10.000 kali lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ada banyak zona spasial yang dapat menampung banyak orang. Di saat yang sama, dia juga merasakan bahwa planet ini sangat tidak biasa. Tampaknya dipenuhi dengan aura penciptaan yang kaya di mana-mana. Aura ini bahkan lebih kuat daripada sumber energi kosmik biasa. Dia bisa merasakan seluruh sel di tubuhnya mengalami kesurupan saat dia menarik nafas. Tampaknya berkultivasi di tempat ini dua kali lebih cepat daripada berkultivasi di alam naga. Jika orang biasa tinggal di tempat ini, mereka akan tumbuh menjadi raksasa yang terlahir dengan kekuatan ilahi setelah bertahun-tahun. Jadi begitu. Siaping akhirnya mengerti mengapa manusia legendaris di dunia besar jauh lebih kuat daripada manusia di dunia lain. Jika dunia ini dipenuhi dengan aura penciptaan di mana-mana, seseorang mungkin dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak setengah kilogram dengan setiap nafas yang mereka ambil. Terlebih lagi, hal itu akan terus mengubah bakat tubuh seseorang. Tidak ada keraguan bahwa bahkan di era para dewa dan ketika alam cahaya abadi berada pada puncaknya, tempat ini pasti akan menjadi tempat paling penting untuk berkultivasi di alam cahaya abadi. Bahkan mungkin itu adalah tempat di mana para dewa sering bercocok tanam. Kolam penciptaan ini memang sebuah harta karun. Saya harus mendapatkannya. Siaping mengepalkan tangannya dan matanya bersinar. Dia juga tahu bahwa alasan planet ini dapat menghasilkan efek seperti itu adalah murni karena harta sihir bawaannya, kolam penciptaan. Justru karena kolam penciptaan dapat terus-menerus menghasilkan aura penciptaan, maka ia terus-menerus mengubah seluruh planet, mengubahnya menjadi tanah suci sejati untuk budidaya. Jika harta sihir bawaan seperti itu diintegrasikan ke dalam klasik pegunungan dan lautan, maka dunia klasik pegunungan dan lautan akan terus-menerus dipenuhi dengan aura penciptaan. Bahkan mungkin bisa menciptakan kembali kehebatan dunia besar di masa depan. Sepertinya semua orang bijak primordial telah pergi. Siaping memindai area itu dengan akal sehatnya. Dia merasakan bahwa selusin orang bijak primordial yang pertama kali memasuki planet ini tidak tinggal di tempat mereka berada. Sebaliknya, mereka bergerak dengan kecepatan sangat cepat menuju kedalaman inti planet. Meskipun mereka telah menghancurkan formasi susunan pembatas, mereka hanya merusak formasi susunan pembatas luar. Harta ajaib bawaan, kolam penciptaan, sebenarnya terletak di kedalaman inti planet. Formasi susunan terbatas di sana benar-benar kuat, dan mereka bertanggung jawab untuk melindungi harta sihir bawaan. Oleh karena itu, orang bijak primordial ini tidak tertarik dengan berbagai harta karun di wilayah luar. Mereka langsung terbang menuju wilayah inti. Bagaimanapun juga, harta karun ajaib bawaan, kolam penciptaan, adalah harta yang paling penting. Selama seseorang memperoleh harta ajaib bawaan ini, harta lainnya tidak akan mengejutkan. Mereka bahkan dapat menggunakan kolam penciptaan untuk terus mengolah ramuan sage dalam jumlah besar.